Banyak orang-orang yang lebih suka Timbang orang yang sukanya Adanya ronkoh, adanya alkohol Saya yakin banyak orang suka Tanpa adanya alkohol dan tanpa adanya Asap ronkoh, karena Oke, semuanya makasih Buat teman-teman yang sudah hadir sini Ya, suatu Formatnya lah Teman-teman bisa hadir sini Dari media manapun Media cetak, online Televisi, dan media lainnya Sudah men-support dan mendoakan Setiap langkah Perjalanan hidup saya di dunia Bisnis, ya mudah-mudahan Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih Semoga kalian dibalas kebaikannya Itu yang pertama Oke, pastinya hari ini Pilihatannya launching Atau bisa dibilang brand opening Usaha saya yang terbaru NINCAP pengolah raga biliar Yang namanya Play Biliar Insya Allah Play Biliar ini akan menyajikan Sesuatu yang memang Akan menarik buat para konsumen Kita Menariknya kenapa? Karena Dari segi biaya Insya Allah Kita Akan lebih murah Dari yang lain Di daerah Jakarta Selatan Kemudian dari segi makanannya Kita akan menyajikan Makanan-makanan yang memang Terkhusus Kita datangkan Sembnya dari Dari luar lah ya Itu Luar angkasa Kita memang menyajikan Makanan yang memang Kualitasnya enak Dan murah pria Gitu Dan pastinya Tema kita adalah Family Friendly Semua kalangan Bisa hadir disini Anak-anak Bapak-bapak Ibu-ibu Mas-mas Atau siapapun Bisa hadir disini Bisa menikmati Tempat yang sudah Saya sediakan Gitu Tanpa adanya asap rokok Sedikit pun Di area piliar Kalau kita Bisa dibilang ya Menyediakan Area Area rokok sih Menyediakan Tapi Di area piliarnya Gak ada asap rokok Sama sekali Dan tanpa sedikit pun Alkohol Di dalam sini Ceritanya sangat Panjang Tapi dipersikat lah ya Sikat cerita Saya memang hobi Dari SMP main biliar Bukan baru-baru ini Kemudian sampai akhirnya Saya pribadi Main biliar itu Hampir setiap saat Kemal Main biliar Habis main bola Main biliar Pergi keluar kota Main biliar Kemudian sampai akhirnya Saya tuh udah mumpit banget kan Main biliar Habis tuh kurang lebih 3 juta, 4 juta Setiap saya main biliar Ini sejujurnya ya Karena saya juga bawa Rombongan sama asis terpat tangga Asis terpat tangga Asisten pribadi gitu-gitu Karena kan dari segi makanannya Dan mainnya Kita tuh main berjam-jam Kemudian sampai akhirnya Saya berpikir Menghabiskan 3-4 juta Ini hari loh Kemudian Yaudah lah Saya belilah meja biliar Ini perjalanannya ya Belilah meja biliar Bawa ke rumah Saya main Setiap saat Kemudian saya masukin Ke sosial media saya Sampai akhirnya Pater saya melihat itu Dia datang Dia suka sama saya Suka membuat berarti Gimana-gimana maksudnya Bisa dibilang fat lah sama saya Karena saya belum buat konten Biliar gitu Sampai akhirnya Kita ngobrol-ngobrol Saya pengen dikasih meja biliar Saya bilang Saya udah punya Akhirnya saya dikasih Stik biliar Dengan nominal adi Hediah biliarnya tuh 70 juta Alhamdulillah saya Bersunggu banget gitu Sampai akhirnya kita ngobrol Kita punya satu visi dan visi Kita punya kesenampungan Kita punya keyakinan Kalau cabang olahraga ini Kita bikin Sesuatu yang memang Notabenya Biliar itu kan Mereka maaf ya negatifnya Ya mungkin kalian lebih paham Kita bikin sesuatu yang memang positif Di cabang olahraga biliar ini Ya Yang tadi saya pesauding Tanpa asap rokok Tanpanya alkohol Tanpa yang gimana-gimana Seperti itu sih teman-teman Ya mudah-mudahan apa yang saya jalankan Di bisnis saya Semuanya bisa Diterima sama masyarakat Dan bisa Menghibur semua orang Karena memang sekarang Pemikiran orang udah berbeda Ketika saya mempunyai bisnis Di cabang olahraga biliar Dan notabenya Biliar itu negatif Makin saya ubah Menjadi positif Saya gak takutkan saya Saya yakin banyak orang-orang Yang lebih suka Timbang orang yang sukanya Adanya rokok Adanya alkohol Saya yakin banyak orang Suka tanpa adanya alkohol Dan tanpa adanya Asap rokok Karena Kalau setahu saya Olahraga biliar itu Memang harus mempunyai Konsentrasi penuh gitu loh Kalau adanya asap rokok itu kan Jadi kayak matanya itu Kayak perlit Tapi kalau itu Benar-benar konsentrasi Bisa Bisa konsentrasi Bisa seluruh-seruan Sama keluarga Family Anak-anak Anak kecil Siapapun bisa menikmati itu Tapi kan kalau misalkan Ada alkohol Orang bisa mabuk-mabukkan Bisa rusuh Bisa berat Karena gue pernah punya cerita Waktu gue main Di daerah Cipinang Komen pilihan itu Ya Ya Las Vegas gitu Bahasanya Tempat pilihannya ya Mabuk-mabukkan Sampai akhirnya orang berantut Tujukan ada Tadi yang bersih-bersih Ini real Saya pernah mengalami Kejadian sebarang itu Masih melihat secara langsung Jauh ini udah berapa cabang Lalu untuk sejauh ini Masih satu lah Bismillah mudah-mudahan Ayo Kenapa? Milih lokasi Lokasinya pastinya Pas memang Berkulang ada disini Terus juga Mall One Bell Park Juga yang punya Baik sekali Sama saya Dan tim Disupport juga Disupport dalam hati Ya saling Apa ya Saling Eh Saling support lah Saling baik lah Satu sama lain Kemudian sampai akhirnya Ya kita Membuat Di Mall One Bell Park ini Karena kondisinya juga Memungkinkan Lokasinya juga bagus Banyak tempat-tempat Yang memang Orang bisa datang disini Kayak Apartemen Ada Perkantoran Ada Rumahan Ada sekolah Dan lain-lain Sebagainya Modalnya Bill yang dikeluarkan Untuk membuat Modal Modal ya Ada lah modal Masih kita keluarin modal Sekali lagi Yang saya tegankin adalah Saya tuh Berbisnis Atau berpartner itu Nggak mau Yang namanya Saya tuh Embel-embel Menjadi brand Masado Saya tuh pengen Semuanya Ngecik Dan semuanya Bertanggung jawab Di bisnis kita Masih-masih Lepat modal yang Kalau modal sih Ya lumayan lah Lumayan Ya lumayan lah Buat Usaha biliar ini Cukup Tarik napas Panjang Sekitar Satu menit Gitu Gitu aja sih Teman-teman Ya teman-teman Beberapa teman-teman Artis yang memang Ada yang datang Ada juga memang Ada kesibukan Ada teman-teman Ada teman-teman Dari anak putok Tok anak pelan Jakarta Center Terus juga Ada teman-teman Main Ada juga teman Partner Ada teman Bisnis Pokoknya Ada beberapa teman-teman Yang sudah hadir sini Jadi saya cuma bisa Mengucapkan terima kasih Atas support Yang sudah diberikan Kepada saya Pacar Pacar Lihat aja Lihat aja Enggak ada Gini-gini Ambil Kalian sudah balikan Lagi sama Degina Balikan lagi Enggak sih Bukan balikan Memang Kesannya kayak Kita dekat lagi Karena memang Gue menjaga Pertemanan Walaupun mantan Sebaik mungkin Sebisa mungkin Kita tetap baik Kalau dibilang balikan Kita teman Memang kita intens Saja Komunikasi Di sosial media Atau memang Secara real life-nya Kita memang Saling support Kalau bisa kan Segala sesuatu yang bisa Kita bantu Kita bantu Satu-satunya lain Di Bali juga Bikin sebarang Atau di mana Sebelumnya Di Bali Di Bali punya bisnis Kulian bareng Atau di mana Semua 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 Hari ini Gak tahu lah Itu rahasia Hari ini Sebelumnya Insya Allah Dia datang Gak tahu Tapi belum datang Karena kita acaranya Sebenarnya Setengah 3 Setengah 3 Jadi baru Setengah 4 Masih Masih panjang Kita selesai Itu jam 8 Tutupnya Sampai jam 3 Pagi Operasionalnya Sendiri dari Jambat 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 Operasionalnya Kurang lebih Dari jam 12 Siang Sampai Maksimal Itu mungkin Jam 2 Kali Minimal jam 12 Itu Sampai Sampai Maksimal Sampai Kontrol Sampai Tau Gimana Kamu Selama Perjalanan Shop Opening Selama Satu Minggu Hampir Tiap Saat Tiap Hari Gue dateng Memantau Dan Alhamdulillah Responnya Sangat Baik Sampai White Inggris Alhamdulillah Terima kasih Atas Responnya Buat Semuanya Kalangan Yang memang Pencinta Olahraga Bilyar Terima kasih Sudah Hadir Di Play Bilyar Meramaikan Cabang Olahraga Bilyar Di tempat Saya Jangan Bosan Kita Menyanyikan Yang Sebaik Bukin Bang 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 Target Market Semua Kalangan Jangan Anak Kecil Anak Bail Bisa Masuk Sini Tapi Gak Men Bilyar Cuma Dibidong Masuk Aman Dari Asap Rombok Dari Alkoko Sini Bila Kan Orang Bila Akan Cetak Akan Kita Rencana Memang Kita Akan Mengadakan Turnamen Antara Atlet Artis Dan Orang Biasa Biasa Artis Atau Atlet Kita Akan Dicampur Semua Kalangan Untuk Kita Bikin Turnamen Ini Benar Kita Bikin Turnamen Dari Semua Kalangan Mencetak Artis Kalau Untuk Mencetak Si Gak Tau Mencetak Tau Lebih Tepat Tepat Ya Kalau Mencetak Artlet Gak Tau Lahan Kecil Mungkin Mencetak Atlet Gue Enggak Gue Enggak Bisa Ngomong Gue Enggak Ngerti Tapi Kalau Untuk Ajak Turnamen Antara Artlet Mungkin Antara Artis Atau Orang Orang Yang yang lainnya bisa lah, bisa kita ajak menuntutkan Ongi Lepang, keluarga sehingga banyak banget keluarga sekarang di liat kedepannya mungkin ada lagi di sisi Alam yang selalu terpikir gak tau, kalo gue memang gak punya plan untuk kedepan seperti apa ini kan memang yang bisa gue ceritakan yang tadi tuh memang semuanya tuh spontan semuanya tuh memang gue dari hati gue tuh gak semata-mata kayak punya plan atau punya kayak impian untuk kedepan gue harus gini gue harus juga sama sekali semuanya tuh kayak jalan aja, semuanya tuh kayak ya apa ya, santai aja kalo gue pebadi ya kalo misalnya memang ini udah dibuka ya memang ini udah jalannya seperti itu-seperti tapi ini misalnya impian lu gak? sekarang lu gak sampe pilih? ya dibilang impian gak gak juga sih tapi memang gue hobi gitu gue gak ada impian untuk gue membuka tempat bisnis seperti ini ini tapi udah terwujud dan ini suatu kebanggaan dan suatu apa ya kebahagiaan buat gue dibilang impian emang gak tadi udah gue bilang gue tuh gak pernah punya mimpi gue gak pernah punya plan gue gak punya ibar kata masa depan yang harus gue bikin kita secara matang enggak, gue jalanin apa yang harus gue jalani selama gue hidup ini kalo ini sudah berjalan dan sudah tercapai gue bersyukur pada Allah kalo semanawa ta'ala itu hobi tapi kenapa dari hobi? hobi? dibisnis apa harapannya di bisnis itu? harapannya gue pengen buat customer bisa menikmati tempat gue dengan senang hati dengan bahagia, nyaman, tidak ada kendala, tidak ada keluhan insya Allah semuanya sudah dipetirkan dengan semata mungkin dari segi makanan, dari segi tempat, kualitas insya Allah semuanya akan baik-baik aja